Intro Tokyo Verdi, musim ini melakukan bisnis yang sangat mantap, kabarnya, mereka akan menjual Pratama Arhan, di awal tahun. Intro Pasalnya, harga Pratama Arhan sendiri, sangat melambung, sehingga klub Tokyo Verdi sendiri, bisa meraup keuntungan miliaran rupiah dari hasil penjualan itu. Kabar tersebut datang, saat seiring kontrak Pratama Arhan, yang akan habis, dan belum ada tanda-tanda untuk diperpanjang. Sebagai klub yang profesional, Tokyo Verdi, dia kini sedang mempertimbangkan Pratama Arhan, untuk melanjutkan kinerja di musim depan. Namun, minimnya menit bermain yang diperoleh Pratama Arhan, membuktikan bahwa kualitas back timnas Indonesia ini, belum sesuai harapan bagi klub. Bahkan, di musim ini, Pratama Arhan baru bermain satu kali untuk timnya, meski hal itu cukup membuat dirinya, lebih dikenal di negara Jepang. Dan sebaliknya, seandainya Tokyo Verdi, berhasil menjual Pratama Arhan, di jeda transfer tengah musim ini, maka mereka diyakini akan mendapatkan keuntungan besar. Meski jarang bermain, kenyataannya harga Pratama Arhan saat ini, justru sangat melambung tinggi, hal itu disebabkan, permainan bagus Pratama Arhan, ditunjukkan, di FIFA Match Day, dan timnas Indonesia. Bukan hanya itu, Arhan juga baru saja mempersembahkan medali emas di, SEA Games, dan aksi memukau lemparan roketnya sukses mencuri perhatian saat melawan Argentina. Dengan melihat kelemahan, dan kelebihan Pratama Arhan, maka bisa saja manajemen Tokyo Verdi, mencarikan pembeli untuk back kiri tersebut. Jika Arhan Hengkang, Palmeiras klub asal Brazil, disebut-sebut tertarik untuk mendatangkannya. Sebelum akhir musim, maka Tokyo Verdi akan meraih keuntungan setidaknya lebih dari, 4 miliar rupiah. Alasannya, saat mendatangkan Pratama Arhan pada dua musim lalu, Tokyo Verdi tak keluar biaya sepeser pun, alias free transfer. Harga pasaran Pratama Arhan, di bursa transfer saat ini masih tinggi, maka Tokyo Verdi akan panen besar-besaran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!